Hai hai hai, balik lagi sama Johans Media, channelnya info-info tentang wisata dan traveling. Wisata di Kuningan Jawa Barat akan memanjakan perjalanan Sobat Johans Media dan keluarga ketika menghabiskan waktu libur, selain wisata alam yang mempesona, kota satu ini juga menyajikan pesona keindahan. Berencana mengunjungi Kabupaten Kuningan untuk berlibur? Ada baiknya simak beberapa referensi destinasi wisata Kuningan berikut ini, dapatkan perjalanan liburan yang semakin menyenangkan bersama orang tercinta dengan destinasi wisata Kuningan berikut ini. Telaga Biru Cicerem di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan sudah menjadi salah satu ikon destinasi wisata. Telaga Biru Cicerem sangat populer di kalangan wisatawan, keindahan air danau berwarna biru dengan ratusan ikan berwarna-warni jadi daya tariknya. Namun dibalik itu, Telaga Biru Cicerem juga menyimpan kisah legenda di dalamnya, kisah legenda itu ialah kisah seorang perempuan bernama Nyi Bomas Inten, pengelola Telaga Biru Cicerem kemudian membuat sebuah patung yang menggambarkan sosok tersebut. Iim Ibrahim, pengelola Telaga Biru Cicerem yang sekaligus putra asli Desa Kaduela mengungkapkan Nyi Bomas Inten merupakan salah satu warga di Desa Kaduela yang kemudian menikah dengan pria keturunan-keturunan Keraton Cirebon, Sheikh Abdul Iman pada zaman Wali Songo dulu. Objek wisata ini menetapkan tarif yang sangat murah untuk tiket masuk, ada juga tarif parkir berdasarkan kendaraan yang dikendarai wisatawan, selain itu, beberapa spot foto juga dikenakan tarif, namun tentu masih terjangkau, wisatawan dapat juga menggunakan jasa fotografer supaya hasil foto tertangkap dengan baik. Objek wisata ini buka dari pagi hingga sore hari, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, jam buka dapat berubah, dan yang pasti, wisatawan harus taat pada protokol kesehatan yang berlaku. Telaga biru, sebuah danau yang luas dengan airnya yang nampak biru kehijauan, bening sebening kaca, membuat siapapun akan terpana melihatnya, wisatawan pun dapat melihat ikan-ikan yang hidup di dalamnya, begitu juga batuan yang ada di dasarnya, tampak begitu jelas dan nyata. Di sekitar danau ini terdapat pepohonan yang begitu rimbun, seolah menutupi kawasan danau dan melindunginya dari dunia luar, tampak beberapa dahan pohon menyentuh permukaan air, membuat pemandangan ini tampak semakin asri dan menyejukkan. Kebun Raya Kuningan merupakan obyek wisata taman dengan sejumlah bunga langka dan aneka warna, berada di kaki gunung Ciremai, pemandangan indah Cirebon serta pantai Laut Jawa terlihat jelas, destinasi wisata ini disebut sebagai kebun raya terunik di Indonesia karena hazanah bebatuan tematik. Objek wisata ini merupakan kebun raya terbesar dan terluas di Indonesia, dibangun di atas lahan seluas 156 hektare, kebun raya ini memiliki 23.000 jenis tanaman, tanaman khasnya berdaun dan berbunga kuning sehingga kebun raya ini juga disebut taman kuning. Kebun raya ini merupakan objek wisata pertama murni buatan Indonesia masa kini, terutama kebun raya, objek-objek wisata serupa yang sudah berdiri adalah warisan kolonial, lokasi objek wisata ini berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Ciremai. Memiliki koleksi tumbuhan unik dengan ciri khas taman batu tematik, wisatawan kebun raya mencapai ribuan orang pada puncak musim liburan. Salah satu ciri khas tempat wisata ini ialah banyaknya batuan vulkanik yang besar, menariknya, bebatuan tersebut terletak pada posisi artistik, cocok untuk spot foto. Jenis bebatuan indah tersebut tersebar sepanjang jalan menuju kebun raya dan menghiasi banyak sudutnya, selain unik sebagai latar berfoto, spot bebatuan juga menjadi wisata edukasi. Dengan ketinggian 870 meter kedalaman laut di kaki Gunung Ciremai, kebun raya kuningan terasa sangat sejuk, kebun raya ini merupakan taman rekreasi alam. Objek wisata ini terasa paling berkesan jika dikunjungi bersama keluarga, di sini, wisatawan dapat duduk-duduk santai dan berpiknik bersama keluarga. Waduk Dharma merupakan danau cantik di Kuningan yang recommended untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga, destinasi wisata alam di Kuningan memang mempesona dengan keindahan yang ditawarkannya. Kota Kuningan sendiri menjadi salah satu tujuan destinasi wisata di Jawa Barat yang recommended untuk menghabiskan waktu libur, Waduk Dharma Kuningan menyajikan pesona bendungan yang indah dengan berbagai macam fasilitas dan spot wisata Instagramable. Menikmati keindahan alam Waduk Dharma yang mempesona, Anda tidak perlu mengeluarkan budget banyak, karena wisata di Kuningan terkenal dengan wisata murah meriah tapi bukan murahan. Salah satunya yaitu Waduk Dharma Kuningan Jawa Barat, untuk menikmati pesona keindahannya Anda cukup membayar harga tiket masuk rep, Rp10.000 untuk anak-anak dan rep, Rp15.000 untuk orang dewasa, sedangkan untuk biaya tambahan yang harus dikeluarkan yaitu retribusi parkir wisata rep, Rp3.000 untuk motor dan rep, Rp5.000 ketika Anda berkunjung menggunakan mobil. Operasioan destinasi wisata Waduk Dharma sendiri buka setiap hari selama 24 jam, sehingga Anda bisa berkunjung kapan saja, nikmati pesona keindahan dari bendungan Dharma Kuningan bersama orang tercinta ketika menghabiskan waktu libur akhir pekan. Untuk menikmati keindahan dari Waduk Dharma Kuningan sendiri Anda tidak perlu bersusah payah, karena lokasinya mudah untuk dikunjungi dan bisa Anda akses menggunakan kendaraan. Lokasi dari Waduk Dharma sendiri berada di Waduk Dharma, Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Destiansi wisata Waduk ini berjarak kurang lebih 46 km ketika Anda berkunjung dari pusat kota Kuningan, Jawa Barat. Anda bisa mengunjungi destinasi wisata Waduk Dharma menggunakan kendaraan dengan waktu tempuh sekitar 45 menit perjalanan. Gedung Perundingan Linggarjati adalah tempat diadakannya perundingan antara Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda pasca Perang Kemerdekaan, terletak di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Gedung Perundingan Linggarjati merupakan saksi sejarah tempat dilaksanakannya perundingan Linggarjati pada bulan November tahun 1946, karena tidak memungkinkan perundingan dilakukan di Jakarta maupun di Yogyakarta, ibu kota sementara ri, maka diambil jalan tengah jika perjanjian diadakan di Linggarjati, Kuningan. Hari Minggu pada tanggal 10 November tahun 1946 Lord Kilen tiba di Cirebon, ia berangkat dari Jakarta menumpang kapal fregat Inggris HMS, varian B, ia tidak berkeberatan menginap di Hotel Linggarjati yang sekaligus menjadi tempat perundingan. Delegasi Belanda berangkat dari Jakarta dengan menumpang kapal terbang, Katalina, yang mendarat dan berlabuh di luar Cirebon. Dari Katalina, mereka pindah ke kapal perang, Bangket, yang kemudian menjadi hotel terapung selama perjanjian berlangsung. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh sejarir menginap di Desa Linggarjati, sebuah desa dekat Linggarjati. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sendiri menginap di kediaman Bupati Kuningan. Kedua delegasi mengadakan perundingan pada tanggal 11 dan tanggal 12 November tahun 1946 yang ditengahi oleh Lord Kilen, penengah berkebangsaan Inggris. Sebagai medium perundingan, gedung yang dibangun di atas lahan seluas 1052 meter persegi konon dahulu merupakan gubuk seorang janda. 5. Objek wisata Curug Bangkong dipadati wisatawan, Airnya yang segar dan mitos yang menyertainya membuat objek wisata Kuningan, Jawa Barat itu diminati pelancong. Berlokasi di Desa Kertawirama, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, Curug Bangkong menyajikan keindahan alam berupa air terjun. Lokasinya yang jauh dari perkotaan juga membuat udara di objek wisata Curug Bangkong sangat segar dan lokasinya di ketinggian membuatnya sejuk. Tempat ini sangat pas dijadikan tujuan wisata keluarga. Untuk menuju lokasi Curug Bangkong, bisa menggunakan kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 dengan menempuh jarak kurang lebih 13 km dari pusat kota Kuningan. Sepanjang perjalanan pemandangan hamparan sawah dan perbukitan menuju Curug Bangkong akan memanjakan mata, tak cukup menggunakan moda kendaraan untuk mencapai Curug Bangkong, Traveller harus menyusuri jalan setapak sejauh 200 meter dari pintu masuk. Sesampainya di lokasi Curug Bangkong, pemandangan menakjubkan dari air terjun setinggi 21 meter sudah menanti, percikan air yang jatuh dari atas tebing menyegarkan pengunjung yang datang. Curug Bangkong sendiri sebenarnya merupakan aliran irigasi yang sudah ada sejak tahun 1920, baru pada tahun 2004 dimanfaatkan sebagai lokasi wisata, sayangnya saat itu pengelolaan Curug Bangkong masih dilakukan oleh perorangan. Demikianlah info-info yang dapat kami bagikan kepada Anda, tentang wisata di Kuningan yang sedang populer versi Johans Media. Semoga kalian terhibur dengan video kami. Jangan lupa bahagia untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa bahagia untuk hari ini.